Pembesar Pemprov DKI Jakarta kembali akan memperpanjang PSBB Transisi yang berakhir Minggu 8 November esok. PSBB Transisi tetap diperpanjang meski angka kasus positif COVID-19 di Jakarta terus menurun dan tidak ada lagi zona merah. Kasus positif COVID-19 di Jakarta terus menurun. Data kemengkas pada hari Jumat terdapat penambahan kasus sebanyak 672. Hingga total kasus positif COVID-19 di Jakarta mencapai 110.083 kasus. Sementara kasus sembuh bertambah 1.024 menjadi 99.739 dan angka kematian bertambah 18 menjadi 2.346 jiwa. Angka positif COVID-19 di Jakarta terus menurun di bawah 1.000 kasus per hari. Zona merah di Provinsi Jakarta kini sudah tidak ada lagi dan berubah menjadi zona oranye atau tingkat resiko penularan sedang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizabatria mengatakan PSBB Transisi DKI Jakarta berdampak pada menurunnya angka tingkat positif COVID-19 di Ibu Kota serta menurunnya angka kematian pasien akibat COVID-19. Selain itu, angka kesembuhan pasien COVID-19 juga diklaim terus mengalami peningkatan. Meski angka positif COVID-19 terus menurun, Pemprov DKI Jakarta berencana akan tetap memperpanjang masa PSBB Transisi yang akan segera berakhir pada 8 November esok. Ya insya Allah diperpanjang, insya Allah segera diumumkan oleh Pemprov DKI Jakarta memang ada perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan terkait PSBB. Angka kesembuhannya terus meningkat, angka kematian terus menurun, kasus positif, kasus aktif-aktifnya juga terus menurun. Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan.